Makasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya Ref Tijuni. Ini ada berita dari penjabat Bupati Muarajambi, Bahyuni Deliansa, diwakili Sekretaris Daerah Sekda Muarajambi, Budi Hartono. Menghadiri sekaligus membuka bimbingan teknis atau BIMTEK Desa Anti Korupsi. Di Desa Mekarsari dengan tema menciptakan pemerintah dan masyarakat desa yang berintegritas Demi mewujudkan desa anti korupsi. Bagaimana beritanya? Ini dia. Bertempat di Desa Mekarsari, Kejamatan Kumpi Ulu Kabupaten Muarajambi, Sekretaris Daerah Budi Hartono menghadiri sekaligus membuka acara bimbingan teknis anti korupsi. Diketahui, Desa Percontohan adalah Desa Mekarsari yang ditunjuk langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI dan Kementerian Desa PDT. Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Muarajambi Budi Hartono bahwa ucapan selamat datang kepada tim penilai desa anti korupsi dari KPK RI dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan PDT RI di Kabupaten Muarajambi karena pemerintah Kabupaten Muarajambi sangat mendukung program desa anti korupsi yang menjadi program kerja KPK RI, Direkturan Pendidikan dan Pembinaan Masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari segala praktik korupsi yang dimulai dari level desa. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa terpilihnya desa anti korupsi, desa Mekarsari saat ini adalah berkat kerjasama semua pihak yang berawal dari observasi yang dilakukan oleh tim observasi KPK RI di mana untuk Kabupaten Muarajambi terdapat dua usulan desa anti korupsi yaitu yang pertama desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam yang merupakan desa anti korupsi usulan dari pemerintah Kabupaten Muarajambi dan pemerintah Provinsi Jambi dan yang kedua untuk desa Mekarsari, Kecamatan Kumpe. Harapan kami tentu dengan ditunjungnya desa Mekarsari menjadi desa percontohan anti-desa anti korupsi itu akan memberikan dampak yang luas terhadap desa yang lain yang ada di Kabupaten Muarajambi ini dan juga memberikan inspirasi, motivasi untuk juga dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa yang bebas dari praktek-praktek korupsi. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan